Hai ya ini ada notebook lawas yang sudah saya install Windows 10 notebook dari HP warna setara tahun 2010 dengan prosesor Intel Atom dual-core 1,5 GHz dengan empat track kalau saya ada salah saya install yunda 10 pro 32bit hanya dengan mengadalkan memori 1giga memori RAM 1giga sebenarnya sangat mepet karena idealnya 2giga tapi kita coba kinerjanya di RAM 1giga yang mepet ini sebelumnya ini menggunakan Windows XP kalau sudah terjadi error disana sini jadi saya install langsung Windows 10 karena menurut saya Windows 10 lebih ringan daripada Windows 7 sebenarnya pemakaian RAM sangat mepet sekali tapi cukup cepat juga ya kalau untuk membuka menu bisa kita coba buka data file menurut saya kalau mungkin sudah cukup lama kita pakai hardware akan menyesuaikan dengan sistemnya jadi akan terasa lebih cepat karena ini baru selesai install memang terasa lebih lama tapi menurut pengalaman saya biasanya kalau sudah sekian lama kita pakai mungkin berhari-hari ini dia akan menyesuaikan walau perbedaannya tidak signifikan tapi kalau untuk pekerjaan ringan tentu sudah cukup memuaskan ya kalau hanya sekedar untuk multimedia atau hanya sekedar untuk browsing social media Hai sebenarnya prosesornya sudah cukup memenuhi syarat untuk menjalankan Windows 10 tapi memang lagi-lagi terkendala di kecilnya RAM saya kurang tahu bisa di upgrade atau tidak notebook tipe ini RAMnya jika bisa tentu di tambah satu GB lagi sudah sangat membantu tentu sangat menjadi lebih lancar dengan membuka Google browsing-browsing menurut saya sih cukup keringan kita coba buka situs-situs yang mungkin cukup membuat sistem berat seperti YouTube ya ini tentu membutuhkan RAM yang cukup besar sebenarnya untuk lebih lancar ini channel saya jika Anda mungkin suka ataupun ada video saya yang bermanfaat Anda bisa like juga subscribe ya share share juga boleh saya akan coba membuka satu video yang disini berkurang full HD ya loading cukup lama mungkin juga karena jaringan terlihat tapi memang sangat terasa ya dengan RAM yang sangat nepet Anda bisa lihat sangat nepet sudah memakai RAM sekitar 800 lebih MB tapi dengan notebook keluaran lama sekitar 6 tahun lalu bisa menjalankan Windows terbaru sebenarnya sudah cukup bisa kita andalkan dengan tampilan yang lebih fresh tentunya dengan dukungan aplikasi yang lebih baru juga dengan tidak direpotkan dengan driver-driver yang tidak kompatibel seperti kita pernah kita temui di Windows XP tentu kita sering sering menginstall driver ya kita sering-sering menginstall driver ya jika di Windows 10 ini kita sangat mudah ya karena dengan sistem terbaru tentu lebih canggih kita coba buka-buka video memang dengan loading yang cukup lumayan lama tapi tidak begitu lama tapi tidak begitu lama karena video-video ini saya coba yang full HD mengapa saya tidak install Windows 7 karena sebenarnya menurut pengalaman saya Windows 7 dan Windows 10 terasa lebih ringan Windows 10 ketika menjalankan aplikasi saya walaupun memang terasa memakan banyak ram oke mungkin sekian dulu dari saya jika bermanfaat jika bermanfaat silakan like komen dan jangan lupa subscribe dan terima kasih